Inilah penampakan macan tutul Jawa yang memiliki nama latin Pantera Pardus Melas yang terekam kamera tersembunyi di kawasan Taman Nasional Meru Betiri yang terhampar mulai dari Kabupaten Jember hingga Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Bersama lembaga swasta bidang perlindungan satwa, pengelola Taman Nasional Meru Betiri memasang 40 kamera di tahun 2023 untuk memantau penyebaran satwa di area yang belum pernah dipasangi kamera. Sebelumnya tahun 2020 hingga 2022 terpasang 104 unit kamera di kawasan Meru Betiri ini. Dari hasil pengamatan dan identifikasi pola macan tutul, sejak tahun 2017 hingga tahun 2023 populasi macan tutul Jawa terus meningkat. Jika tahun 2017 tercatat jumlah 6 ekor, 2018 meningkat menjadi 15 ekor, dan kemudian di tahun 2019 tercatat sebanyak 12 ekor. Kemudian di tahun 2020, 15 ekor, 2021 hingga 2022 tercatat 17 ekor. Dan terakhir, tahun 2023, macan tutul Jawa yang terpantau sebanyak 22 ekor, sehingga persentase pertumbuhan populasinya mencapai 30 persen. Secara total, populasi macan tutul yang hidup di alam liar sebanyak 34 ekor, di mana jumlah yang sudah teridentifikasi pola tutulnya sebanyak 22 ekor. Selain macan tutul Jawa, Balai Taman Nasional Meru Betiri juga mengidentifikasi banteng Jawa, elang Jawa, dan satwa lainnya yang menjadi aset untuk kebutuhan riset. Kita lakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana memelihara habitat yang ada di kawasan TN Meru Betiri, juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan satwa liar, yang itu sebagai aset Taman Nasional untuk riset terkait dengan satwa liar. Selain macan tutul Jawa, Balai Taman Nasional Meru Betiri juga berhasil mengidentifikasi sebanyak 72 ekor banteng Jawa atau bos javanikus, dengan peningkatan populasi per tahun sekitar 8 persen. Untuk populasi elang Jawa, yang teridentifikasi hidup di kawasan Taman Nasional Meru Betiri, sebanyak 12 ekor. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.